Baik ya, pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana melakukan downloading atau mengunduh file aplikasi U14, kemudian melakukan instalasi aplikasi tersebut. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka web browser, misalnya Firefox, kemudian setelah itu Anda tuliskan alamat sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti akan muncul seperti ini, klik Save, kemudian klik OK. Tunggu beberapa lama sampai dengan proses pengunduhan selesai dilakukan. Ini ukurannya cukup besar, kurang lebih 93 MB. Tunggu sampai dengan selesai. Tunggu sampai dengan selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Muncul petaklil seperti ini, anda klik next, ya kemudian jentang pada iAccess dan selanjutnya, kemudian klik next, pilih Typical, kemudian klik install. Ini instalasi MySQL Service, sebetulnya relatif singkat ya, kalau sudah selesai akan muncul petak dialog MySQL Enterprise, klik saja tombol next di sini, akan muncul lagi seperti ini, klik lagi next, ya. Dan instalasi MySQL Service sekarang sudah selesai, ya. Selanjutnya kita akan diminta untuk melakukan konfigurasi terhadap MySQL Service ini. Jadi, ini jangan lupa di sini, karena centang itu harus ada, ya. Kemudian klik finish. Oke, ini adalah tampilan berikutnya untuk klik konfigurasi, klik next di sini, kemudian pilih di sini, standard configuration, klik next. Pastikan si MySQL Service ini ada sebagai suatu service window, ya. Kalau tidak juga sebetulnya tidak apa-apa, tetapi anda harus nanti menjalankannya secara manual. Jadi, untuk menghindari kesalahan, kita biarkan saja di sini, sebagai window service, ya. Kemudian, nama servisnya juga dibiarkan saja sama MySQL Service ini. Kemudian di sini, di centang, ya, yang include bin directory, ini harus kalian centang. Karena kalau tidak di centang, nantinya itu anda harus melakukan atau memberikan kemerintah secara manual, ya. Pastikan yang ini di centang, ya. Sesudah itu, klik tombol next. Kemudian di sini, kita diminta untuk memusukkan password. Password-nya adalah unpad underscore, ya, unpad garis bawah, sas. Dan semuanya ditulis dalam grup kecil, ya. Jadi, saya tuliskan di sini, unpad underscore sas. Kemudian, untuk memungkinkan atau berbagi data dengan teman-teman yang lain, boleh di sini di centang, ya. Unpad, akses dari mesin yang lain. Sesudah ini, klik next. Ada beberapa tahapan yang nanti akan dilakukan, yaitu di dalam proses konfigurasi ini, yaitu penyiapan konfigurasi, kemudian menuliskan konfigurasi, kemudian menjalankan service, dan menetapkan setting security, ya. Di sini, kita klik tombol execute, dan kita akan melihat proses yang empat tersebut. Oke, klik. Oke, sudah tahan ketiga, sudah tahan keempat selesai, ya. Kalau sudah selesai, kita klik finish. Itu adalah tahap untuk melakukan instalasi MySQL Server. Sebelum kita melanjutkan pada yang lain, sebaiknya kita melakukan pengesekan dulu terhadap MySQL Server ini. Apakah sudah terinsal secara benar atau tidak? Kalau di dalam buku, Anda dapat melihat di halaman 12, ya. Jadi, untuk menguji kesiapan MySQL Server. Ini yang lain-lain kita tutup aja dulu, ya. Yang ini kita tutup biarkah. Kemudian, ini kita tutup juga. Untuk menguji ini adalah, pertama-tama kita bisa melakukan beberapa cara di sana, ya. Bisa menekan kontrol update, kemudian untuk menampilkan tax manager, ya. Jadi, misalkan tekan tombol control, ALT dengan DEL. Di sini ada pilihan, tax manager. Di sini nanti kita akan melihat di dalam service, ya. Ada MySQL, ini running. Nah, artinya di sini MySQL Server-nya pada dasarnya sudah terinsal secara benar, ya. Kemudian kita lihat yang konfigurasi tadi kita lakukan. Apakah konfigurasi yang kita lakukan itu tidak ada kesalahan, ya. Kita bisa mencoba menggunakan... Kita coba gunakan tekan tombol window, ya, tombol window. Kemudian tekan group R, ya. Tombol window itu yang ada di sebelah spacebar, ya. Ada control, function, biasanya, ya. Ada tombol window dan alternatif. Kemudian di sini kita tuliskan CMD, ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan, ya. Kita bisa melakukan pengecekan dengan menuliskan MySQL, ya. MySQL, nama hubung, nama hubung. User sama dengan root. Dengan respasi, ya, tenang hubung, tenang hubung. Password. Sama dengan Tumpad Understore Sass. Nah, ya. Jadi, root ini adalah Akun dari user ke MySQL. Kemudian password ini adalah yang tadi kita Tetapkan pada waktu konfigurasi, ya. Kalau konfigurasi tadi dilakukan secara benar, Maka ketika ini di tekan enter, Akan muncul tampilan seperti berikutnya. Tetap-tetap, ya. Welcome to MySQL, dan seterusnya. Tetap-tetap. Kalau ini tidak muncul, ya. Kalau tampilan yang ini tidak muncul, Maka ada kemungkinan besarnya adalah Password yang dituliskan pada waktu konfigurasi itu salah, ya. Misalnya, biasanya yang salah itu adalah Menuliskan umpan sassnya itu dengan menggunakan huruf besar semua, misalnya, ya. Atau kombinasi daripada huruf besar-huruf kecil. Atau tanda underscore-nya itu salah menuliskan, ya. Oke, kalau ini muncul seperti ini, Maka bisa di-check, ya. Bisa di-check dengan menggunakan perintah sebagai berikut, ya. Misalnya kita coba memberikan perintah. Show database, ya. Show data basis, ya. Databasis. Oke, seperti ini. Jangan lupa diakhiri oleh tanda titik koma. Nanti akan muncul response, yaitu database-nya. Ada information schema, ya. Kemudian MySQL, performance schema, dan ada satu yang tadi space di sana. Nah, kalau ini berhasil dilakukan secara benar, ya. Kalau ini dilakukan secara benar, maka MySQL server sudah siap untuk digunakan oleh pen-pastas. Ya, di sini kita exit dulu. Oke. Ya, jadi kalau ini dilakukan secara benar, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, dan kita siap untuk melakukan tahap berikutnya, ya. Hmm, uhm. Nah, dan kita ceuxutus yang akan ум syat. Ya, dan biasanya untuk kita boleh digunakan. Dan saya akan Me Fusion.